Raja Wali Emas, Jilid 24 Kunhang Bengong Tahulah dia sekarang bahwa kiranya pangeran hanya ingin menguji kepandayan dua orang keponakannya Selagi ia kebingungan mengingat urusan sulit yang dihadapinya, terdengar lieng membentak keras dan mencabut pedangnya Aturan dari mana semua ini? Biar pangeran sekalipun, tidak boleh memaksa orang lain sesuka hatinya Kami tidak sudi menuruti kehendak pangeran, habis kalian ini mau apa dengan gagah gadis ini berdiri tegak dengan pedang di tangan kanan dan sabuk sutera di tangan kiri Memasang kuda-kuda dan perbuatannya ini segera diturut oleh Wicu Lieng, jangan kunhang menjaga Paman Hong, betapapun baik dan sabarnya hati orang, tidak mungkin bisa memenuhi kehendakmu, mau dan diperhina oleh orang lain Kita menolak paksaan mereka dan kalau mereka hendak menggunakan kekerasan, boleh kita lihat Orang-orang dari Hoa San Pai bukanlah sebangsa pengecut yang takut mati demi membela kebenaran suara lieng Penuh semangat dan baru kali ini terhadap kunhang ia bicara sungguh-sungguh, walaupun dengan nada keras dan menentang Kalian tidak boleh membunuh orang kata pula kunhang ketika melihat dua orang darah remaja itu sudah siap dengan pedang mereka dan tujuh orang jagoan itu pun tampaknya sudah siap untuk turun tangan Kalau orang lain hendak mencelakakan kita, masa kita harus diam saja? Kalau orang lain hendak membunuh kita, masa kita harus mandah saja? kata pula lieng penasaran Lebih baik dibunuh daripada membunuh kunhang tetap membantah Sementara itu, ketujuh orang jagoan itu saling pandang Mereka ini rata-rata memandang rendah terhadap lieng dan huicu Harus diketahui bahwa tujuh orang ini merupakan tokoh-tokoh besar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Mereka bukanlah jago-jago biasa macam dua orang yang tadi pura-pura menyerang pangeran Melainkan tokoh-tokoh yang benar-benar termasuk ahli silat kelas tinggi Tiat Jiu So Ki yang bermuka hitam dan tinggi besar adalah seorang bajak tunggal yang dahulu namanya bahkan lebih tenar daripada nama Ho Ai Semong Tiga raja bajak di wanho itu Sesuai dengan nama julukannya, Tiat Jiu berarti kepalan besi, tenaga luar dari tubuhnya hebat sekali Kepalan tangannya juga sekeras besi sehingga orang kata sekali pukul ia mampu membuat remuk kepala seekor harimau Di samping kedasyatan pukulan tangannya ini, ia pun seorang ahli bermain silat ruyung dengan ruyung bajanya yang besar dan berat Tian Nik Tosu adalah seorang Tosu yang tingkatnya di perkumpulan Ngo Lian Kau sudah tinggi Boleh dibilang ia merupakan tangan kanan dari ketuan Ngo Lian Kau Chu Kim Tau Tian Li Tian Nik Tosu ini selain ilmu silatnya tinggi, tenaga dalam di tubuhnya amat kuat Juga sebagai seorang Tosu ia mahir ilmu sihir dari Ngo Lian Kau Semenjak dulu perkumpulan Ngo Lian Kau ini memang selalu mencari kesempatan baik untuk menempel pihak yang menang Merupakan perkumpulan yang bersifat pelimpulan Sekarang, melihat betapa pangeran Tian Gunti merupakan satu-satunya orang terkuat untuk menjadi calon pengganti Kaisar Perkumpulan ini tidak menyanyiakan kesempatan, lalu menempel pangeran ini Sebagai tokoh besar Ngo Lian Kau, bahkan Tian Nik Tosu sendiri masuk menjadi pengawal pangeran Tian Gunti Orang ketiga dan keempat dari tujuh jagoan istana ini adalah sepasang saudara kembar dari Hopak Dua orang yang usianya 45 tahun ini mempunyai muka yang sama bentuknya sehingga orang luar akan sukar untuk memberdakan mereka Kalau saja muka mereka tidak berbeda warnanya Busa yang lebih tua bermuka kuning, sedangkan butai yang kedua bermuka merah Mereka berdua ini terkenal dengan sebutan Hopak Syang Sai, sepasang singah opak Ilmu pedang mereka amat terkenal sebagai ilmu pedang larisan dari keluarga bu yang sudah turun-temurun menjadi panglima perang Apalagi kalau sepasang saudara kembar ini maju bersama, ilmu pedang mereka menjadi ilmu pedang pasangan yang amat sukar dilawan Sebagai saudara kembar, mereka tidak hanya memiliki persamaan dalam segala gerak-gerik, juga mereka mempunyai hubungan rasa yang sangat terat sehingga permainan ilmu pedang mereka dapat digabung menjadi satu seolah-olah hanya seorang saja yang mainkan dua buah pedang Orang kelima adalah seorang kakek yang memegang sebuah tongkat bengkok, tongkat hitam yang terbuat dari kayu yang aneh dan kelihatan seperti sebatang tongkat pengemis Kakek ini pendiam sekali dan kelihatan selalu seperti orang yang kurang semangat dan mengantuk, sama sekali tidak patut kalau disebut seorang jagoan Usianya sudah 65 tahun lebih Akan tetapi jangan dikira bahwa dia itu kurang bersemangat atau lemah Apabila orang mendengar namanya, apalagi orang-orang Kang O, tentu akan terkejut setengah mati karena dia ini bukan lain adalah Bong Lok Lai yang terkenal disebut Kwai Tung, tongkat gila Ilmu tongkatnya, untuk bagian Tenggara tidak ada yang dapat menandingi Orang ke enam adalah orang yang paling berangasan dan sombong, yaitu si ahli Golok Sinto Acu Leong Kinam Usianya sudah 50 tahun akan tetapi ia terkenal pemarah dan bertenaga amat besar Juga dia ini mempunyai ilmu Golok Tunggal yang tidak dikenal asal-usulnya Dahulunya Sinto Acu Leong Kinam ini adalah seorang guru silat bayaran Akan tetapi ternyata ia hanya memeras uang dari orang-orang kaya dan tidak pernah menurunkan ilmunya yang terkenal, yaitu ilmu Goloknya Ia hanya menurunkan ilmu silat pasaran saja sehingga tak pernah ia mempunyai murid yang berarti Betapapun juga, tak ada orang berani mengganggu murid-muridnya itu Karena biarpun si murid ini tidak memiliki kepandayan berarti Sebaliknya Leong Kinam ini benar-benar seorang yang tangguh dan koson, sukar dikalahkan Akhirnya dia ditarik oleh pangeran Kian Gunci dan dijadikan pengawal Orang ketujuh adalah orang yang paling kuat, usianya sudah 60 tahun lebih dan dialah yang paling aneh di antara tujuh jagoan ini Orangnya tinggi kurus, sudah tua tapi pakaiannya selalu serba merah Melihat mukanya yang terus-menerus tersenyum-senyum dan kalau bicara lucu, orang lain tak akan menyangka bahwa dia seorang tokoh yang dihormati di istana Kiranya lebih patut kalau ia dianggap orang yang miring otaknya Namun kalau ada yang mendengar namanya, yaitu Angmoko, setan merah Orang lalu akan berdidik mengingat kekejaman kakek kurus ini yang bisa membunuh orang sambil tersenyum seperti orang menyembeli hayam saja Jangan dikira bahwa Angmoko ini tidak lihai dan kalah oleh enam orang yang lain itu Biarpun tidak pernah kelihatan membawa senjata namun ilmu kepandainya ternyata malah paling tinggi di antara mereka yang berada di situ Dalam hal kekejaman dan ketenaran namanya dia hanyalah di bawah tokoh-tokoh besar seperti Songbun Kwei, Xiaowong Kwei, SWI Lekho Siang dan Hekhawe Akuibo Yaitu empat besar di dunia persilatan Demikianlah kedaan tujuh orang pengawal atau pembantu pangeran Kian Gunti Maka juga tidaklah terlalu mengherankan apabila mereka ini sebagai tokoh tua memandang rendah kepada Lieng dan Hoi Chu yang masih belum ada nama Kemenangan dua orang darah ini atas diri dua orang yang tadi pura-pura menyerang pangeran Tidaklah berkesan apa-apa pada mereka karena tingkat kepandaian dua orang ini pun hanya patut menjadi murid mereka Mendengar ucapan Lieng dan melihat pula sikap dua orang gadis yang menantang itu Sinto Atsu Leong Kinam yang berangasan itu tak dapat menahannya lagi Ia melangkah maju dan membentak Bocah cilik, kalian sombong sekali Lebih baik lekas kau berlutut dan mentaati perintah pangeran Jangan sampai membuat guru besarmu ini marah dan kehabisan kesabaran Lalu turun tangan kepadamu Lieng adalah seorang yang juga memiliki kekerasan hati Dengan metu berkilatia lantas memandang Leong Kinam Lalu mengeluarkan dengus mengejek dan berkata Keledai sombong Keluarkan golok babimu itu Kutanggung dalam beberapa jurus kau akan minta ampun kepadaku Berdiri alis Leong Kinam Keparat, gadis liar Kau tidak tahu siapa aku? Akulah Sinto Atsu Leong Kinam Bila sudah ku cabut, golok saktiku ini harus membuat melayang jiwa orang Dan kau berani menyebutnya golok babi? Hai hai hik, mungkin untuk menyembelih babi juga masih kurang tajam Entah kalau untuk memotong leher ayam Eh haha, manusia sombong Tentu sudah banyak jiwa ayam kau bikin melayang dengan golokmu itu, ya? Asal jangan ayam tetangga masih boleh juga Leong melampiaskan kemarahannya dengan keram mengejek dan menghina Setan perempuan Tampak sinar berkelebat di susul bulungan sinar yang menyambar ke arah Leong Kiranya dengan amat cepat si golok sakti ini sudah mencabut senjatanya dan membacok ke arah Leong Memang gerakannya hebat dan luar biasa cepatnya Namun kini ia menghadapi Leong, darah perkasa yang sudah mewarisi ilmu sakti dari Imkan Kok Lembah akhirat Terang Tartar Bunga api berpijar Terpaksa si golok sakti ini meloncat ke belakang untuk menghindari serangan ujung sabuk sutra hitam itu Sebaliknya diam-diam Leong terkejut sekali karena telapak tangannya terasa menggetar ketika ujung sabuk sutranya menangkis golok lawan tadi Ia pun maklum bahwa lawan ini benar-benar tak boleh dibuat main-main Akan tetapi ia masih mengejek Hei-hei, kenapa mundur? Takutkah? Di pihak Sinto Atul Leong Kinam yang sudah banyak pengalaman Ia pun terkejut karena mendapat kenyataan bahwa darah remaja ini benar-benar lihai Tidak saja dapat menangkis serangan goloknya Bahkan mampu membalas dengan serangan sabuk sutra hitam yang aneh itu Namun tentu saja ia tidak takut Ia mengeluarkan suara menggereng pada saat mendengar rejekan ini Lalu ia membentak Siluman betina Kau tunggu goloku menamatkan riwayatmu goloknya lalu diputar-putar di atas kepalanya Berubah menjadi gulungan sinar mengerikan yang mengeluarkan suara mendesing-desing Tiba-tiba tampak sebatang sinar hitam berkelebat memasuki gulungan sinar putih itu Dan tahu-tahu terdengar Leong Kinam berseru tertahan di susul loncatannya ke belakang Dan ia berjungkir balik lalu memandang kepada bong lokoi yang sudah berdiri di depannya bersandarkan tongkat hitam Matanya penuh pertanyaan dan teguran mengapa temannya ini tadi menahannya Leong Kau Su, sudah sering kali aku memberitahu bahwa amatlah tidak baik menurutkan nafsu amarah karena membuat orang lupa diri Kau pun tadi tak mampu mengendalikan kemarahan sampai kau lupa bahwa yang hendak kasarang itu adalah siuli-siuli pilihan pangeran Andai kata kau dapat membunuh mereka, apakah yang akan dikatakan kelak oleh pangeran? Muka yang merah dari Leong Kinam tiba-tiba berubah pucat dan ingatlah ia bahwa tadi ia sudah menurutkan nafsu Dan sama sekali tidak ingat bahwa hampir saja dia mencelakai dirinya sendiri Memang, sudah jelas bahwa pangeran tergila-gila kepada dua orang gadis manis ini dan pangeran menyerahkan persoalan ini Yaitu agar supaya dua orang gadis ini dapat menjadi selir-selir terkasih Apabila sampai dia salah tangan membunuh mereka, bukankah ia akan mendapat marah dari pangeran? Bukan tak mungkin karena sudah mengecewakan dan menyusahkan hati pangeran, lehernya sendiri akan terpenggal tanpa ia sanggup mempertahankannya lagi Karena ini ia cepat mundur, menyimpan goloknya dan tidak berani berkata apa-apa lagi Sementara itu Bong Lokowai sudah melangkah maju Tongkatnya yang hitam dan buruk itu bergerak perlahan ke arah Li Eng dan Hui Chu Dua orang gadis ini adalah ahli-ahli silat tinggi Mereka tidak dapat ditipu dengan gerakan yang tampaknya lemah dan lembut ini Segera keduanya mengangkat pedang menangkis Dua batang pedang di tangan gadis itu bertemu dengan tongkat dan Tanpa sedikit pun mengeluarkan suara dua batang pedang itu menempel pada tongkat Tak dapat dilepaskan lagi seperti dua batang jarum menempel pada besi semrani yang amat kuat Nona berdua, lebih baik menyerah saja Tiada gunanya memerontak terhadap perintah pangeran, kalian akan berdosa besar, kata kakek aneh itu, matanya yang sipit itu makin meram Diam-diam kakek ini mengerahkan seluruh tenaga luakangnya, karena selain ia harus menempel pedang dua orang gadis itu, juga ia berusaha menarik dan merampasnya Tapi alangkah terkejutnya ketika dia menghadapi perlawanan tenaga luakang yang juga tidak lemah, apalagi dari pihak lieng Demikianlah, walaupun tampaknya tiga orang ini tidak bergerak dengan senjata mereka yang saling tempel Sebetulnya mereka sedang mengadu hawa sakti dalam tubuh untuk mencapai kemenangan Suasana hening mencekam karena tiga orang itu diam tiada yang bergerak Lieng tidak dapat menahan kemarahannya lagi Orang-orang ini menganggap dia orang apakah maka mereka berani main gila Dengan seruan nyaring dan merdu tangan kirinya bergerak dan sinar hitam menyambar ke leher Bong Lokuai Cepat sekali sambaran ini dan dengan jitu mengarah jalan darah yang amat berbahaya bagi keselamatan kakek itu Bong Lokuai mengeluarkan seruan tertahan saking kaget dan marahnya Tiba-tiba saja tongkatnya melepaskan tempelannya pada dua batang pedang, lalu bergerak menangkis sabuk sutra itu Ia mengalami kekagetan hebat namun berhasil menyelamatkan diri Ada pun Lieng terkejut ketika merasa betapa sabuk sutranya terbetot dan lengannya kesemutan ketika tongkat itu menangkisnya Malah Huicu terhuyung sedikit pada waktu pedangnya terlepas dari tempelan tongkat Ini saja sudah membuktikan bahwa tenaga luakang dari kakek ini luar biasa Sekarang maklumlah Lieng dan Huicu bahwa mereka berdua menghadapi lawan-lawan tangguh Baru dua orang itu saja, Sinto Acu Liong Kinam dan terutama kakek ini, Bong Lokuai, memiliki kepandayan yang tinggi Malah Lieng dapat menduga bahwa tingkat dua orang ini lebih tinggi dari tingkat Huicu Dan agaknya kakek aneh ini bukan merupakan lawan ringan baginya Apalagi kalau tujuh orang itu semuanya maju Siapa tahu di antara mereka malah ada yang lebih liai dari Bong Lokuai Akan tetapi urusan ini menyangkut kehormatan mereka Tidak mungkin mereka menyerah menjadi selir pangeran Walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawa Mereka akan melawan sekuat tenaga Dengan metu berkilat-kilat Lieng dan Huicu cepat memasang kuda-kuda dan Lieng berteriak marah Anjing-anjing penjilat Majulah kalian, majulah semua Jangan harap kami akan menyerah sebelum leher kami putus Ang Moko, yaitu seorang di antara para jagoan Yang tertua dan yang sejak tadi hanya tersenyum saja Kini berkata, kalau kalian tidak berhasil menawan dua ekor kuda betina liar ini Tidak saja pangeran akan marah kepada kalian Juga nama kalian akan menjadi rusak Masa tua bangka-tua bangka seperti kalian ini Tidak mampu menangkap dua ekor kuda betina yang muda ini Hehehe, memalukan sekali Hi, Ang Moko kakek tua Kau hanya membuka mulut saja tapi tidak mau turun tangan Habis apa kerjamu di sini teriak soki kasar Ang Moko tertawa lagi terpingkal-pingkal Aku suka mengurus pekerjaan besar, bukan segala macam usaha menangkap kuda betina yang liar Kau lebih patut untuk pekerjaan macam ini Sudahlah, untuk apa melayani kegilaan Ang Moko kata Simto Acu Liong Kinam Kita beramai tangkap dan tawan dua orang gadis ini Tangkap hidup-hidup jangan sampai lolos atau terluka Enam orang itu memasang kuda-kuda Adapun Ang Moko hanya menonton sambil tertawa-tawa Paman Hong, kalau nanti aku mati di sini Tolong sampaikan kepada ayah dan ibu bahwa anaknya mati sebagai seorang gagah Berkata Lieng tanpa mengalihkan perhatiannya kepada para jagoan yang sudah siap hendak menerjangnya itu Sampaikan hormatku kepada ayah ibuku, Hong Susiok Kata Hui Chu, berbeda dengan Lieng suaranya agak terharu dan sungguh-sungguh Kun Hang menjadi gelisah sekali, seperti dirmas rasa hatinya Dia tak kuasa mencegah pertempuran yang pasti akan berlangsung hebat ini Karena ia maklum bahwa dua orang kekonakannya itu sudah tentu lebih baik berjuang sampai mati Daripada menyerah untuk menjadi selir pangeran mati keranjang itu Akan tetapi tidak benar ini, pikirnya Melawan pemerintah, sama pula memberontak Biarpun tidak salah, dunia akan mengecapnya sebagai pemberontak dan pengkhianat Dan hal ini juga akan menyeret nama baik seluruh keluarga Tidak boleh ia membiarkan dua orang kekonakannya itu melakukan dosa seperti ini Dikumpulkannya tenaga batinnya yang gelisah, dipusatkan hawa sakti di tubuhnya Semua ditarik ke pusat pandangan mati kemudian namembentak, Lieng dan Hui Chu Simpan pedangmu dan jangan melawan Ketika ia berteriak demikian itu, para jagoan sudah mulai bergerak maju mengeroyo Lieng dan Hui Chu Suara beradunya senjata sudah terdengar bertubi-tubi dan tubuh kedua orang gadis itu sudah lenyap terbungkus gulungan sinar pedang mereka sendiri Namun begitu teriakan ini terdengar, dua orang gadis itu melompat ke dekat kunhang seperti ditarik oleh tenaga guide Baiklah, Paman Hong, kata keduanya seperti dari satu mulut Berbareng pula keduanya menyimpan pedang dan berdiri tegak menghadapi para jagoan itu yang saling pandang dan merasa terheran-heran Hanya dua orang gadis itu saja yang merasakan betapa hebat dan ampuhnya pengaruh suara kunhang tadi Suara yang tak mungkin terbantah oleh mereka, suara yang harus mereka turut dan taati karena seakan-akan adalah suara dari hati mereka sendiri yang melumpuhkan seluruh daya kemauan Kunhang sendiri sama sekali tidak tahu bahwa dalam keadaan yang menggelisahkan dan tegang tadi Ia sudah menggunakan tenaga batin dari ilmu hoatsut yang ia baka dari kitab pemberian sineng chului bok Sehingga ia telah menyihir dua orang keponakannya sendiri sampai dua orang darah itu menuruti perintah tanpa syarat lagi Hahaha, bagus sekali Kiranya tidak keliru pangeran memilih kau sebagai pengurus perpustakaan Agaknya kau tidak sebodoh yang kami kira, kata Tiani Tosu Memang jauh lebih baik menyerah kemudian hidup penuh kemuliaan di sini dibandingkan melawan kekuasaan pangeran karena akan membuangnya wasiasia belaka Kami bertiga menyerah untuk ditawan, bukannya menyerah untuk menerima kedudukan, jawab kunhang dengan suara dingin Kembali tujuh orang itu saling pandang, lalu Tiani Tosu mengangkat pundak Kalian orang-orang aneh, tapi urusan kami sudah selesai, biarlah selanjutnya Tantai Jin yang akan mengurus kalian Serahkan senjata Li Eng dan Hoi Chu tidak melawan ketika pedang mereka dan sabuk sutra Li Eng dilucuti Sedangkan pedang di pinggang kunhang tidak ada yang menganggap karena memang tidak ada yang tahu Siapakah orang yang dapat menduga bahwa pemuda yang lemah ini membawa bawa pedang? Mereka ditahan dalam tempat terpisah dan sebelum berpisah, kunhang berkata kepada dua orang gadis itu Jangan kalian khawatir, aku akan berdaya upaya untuk menginsyafkan pangeran agar kita dibebaskan kembali Kita tidak berdosa Jangan kalian menggunakan kekerasan Percayalah, orang yang benar pasti dilindungi Tuhan yang maha adil Akan tetapi alangkah kaget hati kunhang ketika tiba-tiba Ang Moko dan Bong Lokoai bergerak ke depan menggerakkan tangan menyerang dua orang gadis itu Karena Li Eng dan Hui Chu sama sekali tidak mengira akan datangnya serangan mendadak ini, mereka tak dapat mengelak dan roboh lemas dalam keadaan tertotok Kiranya dua orang jagoan tua ini telah saling memberi tanda-tanda Karena mereka tidak ingin melihat dua orang gadis yang kosan ini akan menimbulkan kerewolan lagi, keduanya lalu turun tangan menotok jalan darah mereka Hi, apa yang kalian lakukan ini kunhang berteriak-teriak Akanku laporkan ini, kalian akan dihukum Kami sudah menyerah, kenapa kalian masih tetap merobohkan dua orang keponekanku? Jahat sekali kalian Akan tetapi tujuh orang itu tidak mempedulikannya lagi Malah ia segera diseret ke lain jurusan sedangkan dua orang gadis yang sudah lemas tidak berdaya lagi itu dibawa ke tempat lain Percuma saja kunhang berteriak-teriak sampai suaranya serat Ia dilempar ke dalam sebuah kamar kosong yang berjendela kecil beruji besi Hanya ada sebuah bangku panjang dan sebuah meja kecil di kamar ini, selebihnya kosong Dengan hati risau kunhang melempar diri ke atas bangku dan dengan gelisah memikirkan nasib kedua orang keponakannya Pembesar yang oleh kaisar dikuasakan untuk mengatur semua urusan yang timbul dan terjadi di lingkungan istana adalah Tantai Jin Tantai Jin ini orang yang berwatak jujur dan setia, orangnya tinggi besar seperti raksasa dan mempunyai wibawa besar Kiranya para pembaca masih ingat akan tokoh dalam cerita ini yang bernama Tan Hok, pemimpin kaum pekelian pai yang berjasa amat besar terhadap perjuangan Malah dalam pergolakan belasan tahun yang lalu saat para bekas pejuang saling berebutan kedudukan malah ada yang memberontak kepada kaisar Kembali Tan Hok memperlihatkan jasanya dan menolong kaisar dari serbuan kaum petualang yang hendak merebut kekuasaan Akhirnya, Tan Hok yang tubuhnya tinggi besar dan gagah ini diangkat oleh kaisar menjadi pengawal pribadinya Kemudian malah diberi pangkat untuk mengurus segala persoalan yang terjadi di lingkungan istana Karena ini maka Tan Hok yang sekarang disebut Tantai Jin ini mempunyai pengaruh yang amat besar Semua kata-katanya dipercaya oleh kaisar dan sebagai seorang jujur dan keras hati Ia ditakuti dan disegani oleh seluruh kerabat istana Seperti telah kita ketahui dalam bagian depan dari cerita ini Antara Tan Hok dan Tan Beng San terdapat pertalian persahabatan yang sangat erat Malah pendekar sakti Tan Beng San menganggap raksasa ini sebagai kakak angkatnya Oleh karena inilah maka semenjak Tan Beng San bersama istrinya, Tia Licu, tinggal di Taisan Kedua orang gagah ini seringkali mengadakan hubungan Tantai Jin seringkali pergi mengunjungi Taisan Malah sudah beberapa kali Tan Beng San sekeluarganya berkunjung ke Kota Raja dan bermalam di gedung Tantai Jin Karena Tantai Jin sendiri yang menikah dengan seorang gadis Kota Raja tidak memiliki keturunan Maka seringkali Putri Tunggal Tan Beng San tinggal di situ sampai berbulan-bulan Malah atas anjurannya, juga karena terlalu disayang oleh ayah bundanya Putri Tunggal ini mempelajari segala kerajinan tangan wanita di Kota Raja Sehingga selain mewarisi ilmu silat sakti dari ayah ibunya Gadis ini pun memiliki kepandayan putri-putri istana seperti sastra, menyulam, bermain musik, bermain catur dan lain-lain Urusan Kun Hong dan dua orang keponakannya pun otomatis terjatuh ke dalam tangan Tantai Jin Karena urusan itu merupakan urusan dalam Para jagoan sudah maklum akan kelihayan Tantai Jin dalam menyelesaikan urusan yang sulit-sulit Maka sesudah mereka menjebloskan Kun Hong ke dalam penjara di dalam istana Dan memasukkan dua orang gadis itu ke dalam kamar para selir pangeran Mereka kemudian melaporkannya kepada Tantai Jin Mula-mula Tantai Jin mengomel pada saat mendengar bahwa secara mendadak pangeran mahkota Mengangkat seorang pemuda menjadi pengurus perpustakaan serta dua orang gadis begitu saja menjadi selir Watak orang muda omelnya, segala serba tergesa-gesa menurutkan nafsu hati Tetapi dia segera tertarik sekali mendengar bahwa pemuda kepala batu yang menolak anugerah besar ini ternyata adalah seorang dari Hoasan Pai Demikian pula dua orang gadis yang katanya menolak pula anugerah pangeran Tadinya ia pun hampir tak dapat percaya kalau ada dua orang gadis muda yang menolak diangkat sebagai selir pangeran mahkota Akan tetapi setelah ia mendengar bahwa dua orang darah remaja itu adalah orang-orang Hoasan Pai Ketidakpercayaannya berubah dan ia tertarik sekali Ia cukup mengenal watak pendekar-pendekar wanita yang tak berboleh disamakan dengan wanita-wanita biasa Kalau yang menolak anugerah tertinggi itu adalah para pendekar wanita dari Hoasan Pai, hal itu bukanlah hal yang aneh Dia harus dapat mengurus hal ini, mengatasinya dan mencari jalan pemecahannya yang baik Karena ia mendengar bahwa pemuda yang diangkat menjadi pengurus perpustakaan itu adalah paman dari kedua gadis tadi Maka ia segera memberi perintah agar supaya pemuda bandel itu malam itu juga diantar ke gedungnya Akan ditemui dan diperiksa Diam-diam ia menduga-duga siapakah pemuda ini dan putra siapa Karena ia mengenal semua tokoh Hoasan Pai Sebagai seorang tawanan, biarpun orang-orang tahu bahwa dia seorang laki-laki yang lemah Dua tangan kunhang dibelenggu ketika orang membawanya untuk menghadap Tantai Jin di ruangan tengah Pada waktu itu hari sudah gelap dan di ruangan itu dipasangi lampu yang amat terang Tantai Jin sendiri duduk menghadapi meja besar dalam pakaian kebesarannya karena ia sedang memeriksa seorang tahanan Pembesar ini amat gagah dalam pakaiannya yang mentereng seperti Kwan Kong saja Sungguh-sungguh berwibawa Setiap orang pesakitan tentu akan tunduk dan takut kalau diperiksa oleh seorang seperti Tantai Jin ini Melihat seorang pemuda kurus dan tampaknya lemah digiring masuk, Tantai Jin langsung merasa kecewa Tak patut pemuda ini menjadi murid Hoa San Pai Tadinya ia menduga akan bertemu dengan seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang kesatria keturunan pendekar besar Akan tetapi pemuda itu mempunyai keistimewaan pada matanya Yang mengingatkan Tantai Jin kepada sahabat dan saudara yang tercinta, pendekar besar Tan Beng San Si Raja Pedang Banyak persamaan antara metu kedua orang itu, pikirnya, begitu tajam, begitu cemerlang dan berani menentang segalanya Setelah pemuda itu berlutut di depan meja, Tantai Jin memberi isyarat kepada dua orang pengawal untuk meninggalkan ruangan itu Ia ingin bicara empat metu dengan pemuda ini, ingin melakukan pemeriksaan mendalam tanpa disaksikan orang lain Sejenak ia melihat kepala yang menunduk itu, lalu terdengar suaranya yang besar, tetap dan nyaring Orang muda, kau berdirilah Kunhang bangkit berdiri dan mereka berpandangan Sejenak sinar mati mereka saling mengukur, saling menentang, kemudian meragu dan masing-masing seperti sadar bahwa mereka berhadapan dengan seorang lawan yang tidak mudah menyerah kalah Orang muda, siapakah namamu, dari mana asalmu dan mengapa kau sampai ke kota raja sehingga menjadi seorang tahanan Ceritakanlah semua dari awal sejelasnya, siapa tahu dari pengakuanmu itu aku akan dapat membebaskanmu Suara Tantai Jin jelas, lambat, keras dan sekata demi sekata berkesan di dalam hati Kunhang Akan tetapi, saat pemuda ini tadi melihat pakaian yang indah mentereng, ruangan yang angker serta sikap yang agung dari pembesar yang memeriksanya Diam-diam dia mengeluh dan tidak dapat banyak mengharapkan keadilan Mendengar pertanyaan yang sekaligus dapat mencakup seluruh persoalan yang harus ia ceritakan itu Kunhang menjawab singkat tanpa mengangkat mukanya yang menunduk memandang lantai Nama saya Kuakunhang dan berasal dari Hoasan, tidak sengaja sampai ke kota raja karena bersama dua orang keponakanku hanya hendak melihat-lihat saja Tapi kebetulan terdengar oleh pangeran dan kami menerima undangan Siapa tahu, pangeran hendak memaksa dua keponakan saya untuk menjadi selirnya sedangkan saya menjadi pengurus perpustakaan Kami tidak mau dan ditahan Melihat sikap pemuda yang tenang-tenang dan sama sekali tak merasa takut ini, Tantai Jin diam-diam kagum juga Apalagi mendengar nama keturunan pemuda ini Kuah Pernah apakah dengan Kuah Tinsyong? Pada saat itu, pintu sebelah dalam terbuka dan muncullah seorang pemuda yang tampan sekali, dengan sepasang metal bersinar-sinar bagai bintang Kunhang sejenak terbelalak kagum, akan tetapi segera timbul ketidaksenangannya karena ia melihat bahwa pemuda yang tampan itu ternyata hanya pemuda pesolek yang terlalu halus gerak-geriknya Sebaliknya pemuda tampan itu seakan-akan tak melihat kehadiran Kunhang yang berdiri dengan kedua tangan terbelenggu, langsung berkata kepada Tantai Jin Pek kau, wa, kau tolonglah, aku mendengar ada dua orang gadis muda jelita berasal dari Hoa Sanai sedang ditahan dan hendak dipaksa menjadi selir oleh pangeran Tantai Jin dengan gerak matanya memberi isyarat bahwa di situ ada orang lain Pemuda itu mencari dan melihat Kunhang, maka ia segera melanjutkan, pangeran sudah terlalu banyak selir-selirnya Yang sudah punya banyak ingin tambah terus, dan aku yang belum punya seorang pun tidak kebagian Semakin muak perasaan Kunhang terhadap pemuda tampan itu, maka ia memandang dengan mata melotot, terang-terangan ia menyatakan kemarahannya Pemuda itu balas memandang, mengerutkan alisnya kemudian bertanya, ahaha, kiranya aku mengganggu pahu Bajingan apakah yang pek kau periksa malam-malam begini? Apakah dia tukang colong ayam istana? Ataukah tukang copet? Jangan-jangan dia maling kuda, kabarnya banyak kuda hilang secara aneh dari kandang istana Tapi dia tidak patut menjadi pencuri kuda, pantasnya menjadi maling ayam Jelas bahwa pemuda ini sedang sengaja menghina Kunhang yang melotot marah itu Begitu pemuda tampan itu muncul wajah Tantai Jin yang tadinya bersungguh-sungguh berubah terang berseri Ia segera menggerakkan tangannya dan berkata, kau duduklah, Tan Ji, anak Tan, dan justru dua gadis yang kau bicarakan itu ada hubungannya dengan orang ini Kau duduk dan dengarlah Pemuda itu duduk tak jauh dari meja, duduk di atas bangku dan menumpangkan paha kiri di atas paha kanannya Dengan sikap angkuh memandang Kunhang yang menjadi makin gemas Tiba-tiba pemuda itu tampak terkejut, turun dari bangku, menghampiri Kunhang dan begitu tangannya bergerak Ia telah mengambil pedang di balik baju Kunhang Ih, dia menyembunyikan pedang, pekku katanya memperlihatkan pedang itu Diam-diam Kunhang terkejut dan kecewa Tadinya ia sudah merasa girang bahwa tidak ada orang menaruh curiga padanya Kiranya pemuda ini dapat melihat pedangnya, malah kini pedang itu dirampasnya Kening pembesar itu bekerut Hem, menurut laporan kau adalah seorang pemuda sastrawan yang lemah Mengapa kau menyembunyikan pedang? Sekarang marahlah Kunhang Ia menentang pandang mata pembesar itu dan menjawab Pedang tetap pedang, benda yang tak berdosa Tergantung tangan yang memegangnya Pedang itu adalah pemberian orang suci kepadaku Mengapa takkan ku bawa? Tapi sama sekali bukan untuk membunuh orang atau untuk beraksi seperti dia itu Matanya memandang pemuda yang kini sudah mencabut pedang itu dari sarungnya dan memegang serta memandanginya seperti seorang ahli Hem, sebuah pokiam, pedang pusaka, yang baik Eh, dari mana dia mencuri pusaka ini? Pemuda tampan itu menoleh dan pandang matanya tajam penuh selidik, mengiris jantung, bukan karena keindahannya namun karena penghinaannya yang bagi Kunhang terasa amat perih Saking marahnya Kunhang sampai tak dapat mengeluarkan suara Dia sendiri merasa heran mengapak Terhadap pemuda pesolek yang terlalu tampan ini ia mudah sekali tersinggung dan marah Padahal menghadapi segala sesuatu biasanya ia tenang dan sabar saja Pada saat bertemu pandang, sengaja ia membuang muka seperti orang melihat binatang yang menjijikan Sementara itu, Tantai Jin tidak begitu heran melihat Kunhang menyembunyikan pedang di balik jubahnya Sebagai seorang murid Hoasan Pai sudah tentu saja soal membawa pedang bukan merupakan soal yang aneh lagi Yang aneh hanya karena pemuda ini tak pandai ilmu silat, mengapa membawa pedang segala? Kua Kunhang, berkata pula pembesar itu dengan suara kering Pangeran mahkota begitu baik kepadamu, belum kenal telah diundang, diadakan pesta Kemudian malah kau diberi anugerah pangkat Mengapa kau menolaknya? Penolakanmu itu berarti kau tidak kenal budi, berarti kau tidak taat dan tidak menghormat kepada Putra Kaisar Padahal aku mendengar laporan bahwa kau menerima ketika diangkat menjadi ketua perkumpulan pengemis Kenapa sekarang kau malah menolak ketika diberi kedudukan betul-betul oleh Pangeran mahkota? Bukankah itu menunjukkan bahwa kau tidak setia kepada junjungan dan punya hati memberontak? Eh, eh, ha, ha, orang macam ini jadi Raja Pengemis lagi-lagi terdengar suara pemuda tampan itu yang membuat kedua telinga Kunhang serasa dibakar Kunhang mengangkat muka, berdiri tegak dan suaranya menggeledek ketika menjawab pembesar itu Jawaban yang diselimuti oleh kemarahannya yang bangkit karena sikap dan kata-kata si pemuda tampan tadi Taijin, saya ingin bicara terus terang, kalau menyinggung harap Taijin suka maafkan atau mau hukum, terserah Setelah melihat keadaan di dalam isana-istana kerajaan, melihat kerajaan, melihat pembesar-pembesar istana, selaksa kali saya lebih suka menjadi ketua pengemis jembel daripada menjadi pembesar di istana Menjadi ketua pengemis paling tidak masih mengingat akan nasib para pengemis, meski tampak hina namun merupakan pekerjaan yang mulia Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang menyebut dirinya sendiri pembesar, yang hidup bergelimang dengan kemewahan, kemuliaan, dan kesenangan Apakah jasa mereka terhadap rakyat jelata? Pembesar-pembesar seperti Taijin ini, yang sangat banyak jumlahnya di kota raja, pernahkah memikirkan nasib si kecil? Pernahkah mimpi bahwa kalau Taijin sedang tidur nyenyak di dalam gedung istana indah, ratusan ribu rakyat di gunung-gunung kedinginan karena dinding gubuk bobrok dan atap laun bocor Kalau Taijin sedang makan masakan kota raja yang enak dan lezat, ingatkah akan ratusan ribu rakyat yang mengerang kelaparan, bahkan ada yang mati karena perutnya kosong? Kalau setiap pagi dan sore berganti pakaian-pakaian indah dan mempersolek diri seperti cuan muda ini, pernahkah ingat akan ratusan ribu rakyat yang telanjang dan harus kedinginan? Padahal, sampai di sini Kunhang menarik napas panjang, kemudian dia menyambung lebih bersemangat lagi Padahal kalau tidak ada rakyat, takkan ada raja, takkan ada pembesar seperti Taijin ini, tak akan ada istana-istana indah ini Hmm, sudah banyak ku baca tentang orang-orang yang menyebut diri sendiri pemimpin dan pembesar seperti Taijin dan sebangsanya Di waktu perang? Ahaha, ada rakyat yang maju Di waktu banjir? Musim kering panjang? Ada rakyat yang menanggulangi Tetapi kalau sudah mabuk penghidupan mewah dan enak, segera rakyat dilupakan Saking kaget, heran dan kagumnya, wajah Tan Taijin berubah-ubah dan wajah pemuda tampan itu kini menjadi merah sekali Melihat wajah pembesar itu, Kunhang menjadi semakin bersemangat Ah, Taijin terheran? Haha, aku berani bertaruh bahwa orang seperti Taijin ini tak pernah keluar dari kota raja, setiap hari hanya mencium wangi masakan sedap, melihat wanita cantik dan memakai pakaian indah Cobalah Taijin tengok ke dusun-dusun, dan juga ke gunung-gunung, ke pinggir-pinggir laut Tengoklah kehidupan rakyat kecil di sana Mungkin melihatlah, Taijin akan terbuka dan tidak berani lagi menari-nari di atas kemelaratan rakyat Berlaku sewenang-wenang, menangkap orang-orang tak berdosa, merampas gadis-gadis begitu saja Tutup mulutmu Kau tak tahu dengan siapa kau bicara Tiba-tiba pemuda tampan itu melompat maju dan Plak, plak kedua pipi Kunhang ditamparnya kanan-kiri Meta pemuda tampan itu berapi-api, marah sekali ia rupanya Jangan, Tanji Mundurlah Bagaimanapun juga, dia berbicara tentang kenyataan, tentang kebenaran dan keadilan Tapi ia kurang ajar, pekku Ahaha, muak perutku melihatnya pemuda tampan itu dengan marah lalu meninggalkan ruangan Tan Taijin lalu bangkit dari bangkunya dan maju melepaskan belenggu tangan Kunhang Pemuda ini tidak merasa girang atau heran, hanya mengangkat kedua tangan mengusap kedua pipinya yang masih ada tanda lima jari merah bekas ditampar tadi Panas tamparan tadi, tapi lebih panas lagi hatinya Huh, laki-laki macam apa dia? Pesolek dan galak, seperti banci saja gerutu Kunhang dengan hati megal Tan Taijin tersenyum ketika berkata, kau maafkanlah dia, dia itu masih seperti anak kecil saja Kwa si cu, semua omonganmu tadi memang tepat, akan tetapi kau hanya tahu ekor tak melihat kepalanya, tahu satu tidak tahu dua Kau mengaku dari Hoasan dan Shikwa, sebetulnya kau masih ada hubungan apakah dengan ketua Hoasan Pai, Kuatinsuong Tehiap? Saya, anaknya, jawab Kunhang agak gagak, sama sekali dia tidak mengira bahwa agaknya pembesar ini mengenal ayahnya Hahaha, sudah kuduga kata Tan Taijin girang, kemudian ia mengelus jenggot dan menarik napas panjang Kau bersemangat seperti ayahmu Hem, tapi sebagai putra ketua Hoasan Pai, bagaimana kau tidak pandai ilmu silat? Tapi, hal itu bukan urusanku Sekarang tentang dua orang gadis itu, kau bilang mereka itu adalah keponakanmu Kalau begitu, pembesar itu mengingat-ingat, apakah mereka itu keturunan dari saudara Tioki ataukah saudara Kuilok? Makin heranlah Kunhang Kiranya pembesar ini banyak mengenal keluarga Hoasan Pai? Dugaan Taijin tidak keliru, Lieng adalah putri paman Kuilok, sedangkan Hui Cui alah putri paman Tioki, katanya cepat dan kini mulai memperhatikan wajah yang tampan dan gagah dari pembesar bertubuh raksasa itu Bukan main kagetnya hati Tan Taijin Ahaha, aku harus cepat membebaskan mereka Kua Kunhang, ketahuilah, aku adalah sahabat baik dari ayahmu beserta semua orang-orang Hoasan Pai, bahkan sahabat seperjuangan Sekarang terpaksa kau berdiam dulu dalam kamar tahanan, aku perlu pergi ke Istana Kembang membebaskan dua orang gadis itu Kunhang merasa girang sekali, tetapi sebelum ia sempat menyatakan terima kasihnya, pembesar itu menepuk tangan dan masuklah beberapa orang pengawal Antarkan kembali pemuda ini ke dalam kamar tahanan, akan tetapi jangan dibelenggu dan perlakukan sebagai tamuku Para pengawal itu memberi hormat dan dengan halus Kunhang digandeng pergi dari ruangan itu Dengan sudut matanya Kunhang berusaha mencari pemuda tampan yang tadi menampar pipinya, akan tetapi tidak terlihat dan diam-diam ia berjanji kelak akan membalas tamparan ini Baru kali ini bisa timbul dendam di hati Kunhang, suatu hal yang baginya sendiri teramat aneh Tergesa gesatan Taijan malam hari itu juga pergi menuju ke Istana Kembang dengan maksud membebaskan lieng dan huicu dari tahanan Ia khawatir sekali kalau-kalau kedatangannya terlambat Kalau sampai dua orang gadis itu diganggu oleh pangeran, hal ini akan mempunyai akibat yang hebat sekali Mereka adalah putra-putri tokoh Hoa San Pai Kalau terjadi hal ini berarti pangeran telah menodai nama baik Hoa San Pai Tidak saja pihak Hoa San Pai takkan dapat menerima hal itu Malah dunia Kang Hoa akan geger karenanya, terutama sekali saudara angkatnya Si Raja Pedang Tan Beng San yang memiliki hubungan erat dengan Hoa San Pai, tentu akan menyesal bukan main Paling perlu ia membebaskan dua orang gadis itu dahulu, baru pada keesokan harinya ia boleh bicara dengan pangeran mahkota Jika ia menceritakan keadaan yang sebenarnya dan tentang jasa-jasa Hoa San Pai, kiranya pangeran mahkota takkan menyesal dengan dibebaskannya dua orang gadis itu Andai kata pangeran tetap menyesal, ia masih dapat menggunakan pengaruh kaisar untuk meredakannya atau kalau perlu, demi kepentingan ini, ia rela mengundurkan diri, kembali ke dusun Kata-kata Kun Hang tadi membangkitkan semangatnya, membuat ia terkenang akan keadaan dahulu dan diam-diam Ia harus mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia hidup di istana, memang hampir terlupa olehnya bahwa rakyat hingga sekarang masih banyak yang menderita Akan tetapi, setibanya ia di istana kembang, ternyata kedatangannya telah terlambat Bukan terjadi seperti yang ia khawatirkan Pangeran mahkota tidak sempat mengganggu dua orang gadis itu karena belum datang malam itu, masih di istana Akan tetapi terjadi lain hal yang hebat, yaitu, dua orang gadis itu telah berhasil melarikan diri Seluruh penghuni istana kembang itu, dua orang selir pangeran yang bertugas memujuk dua orang gadis itu Empat orang pelayan wanita yang bertugas melayani, dan lima orang perajurit pengawal yang tinggi juga kepandainya Semua telah tewas Dua orang gadis Hoa San Pai itu lenyap dan sebelas orang manusia terbunuh Istana kembang yang indah, yang biasanya menjadi tempat peristirahatan pangeran Sekarang malah menjadi tempat menyeramkan dengan darah berceceran dan mayat bergelimpangan Tan Tai Jin kaget sekali, membanting-banting kedua kaki Ia menyesal mengapa pangeran begitu gegabah, bermain kasar terhadap murid-murid Hoa San Pai Juga dah menyesal sekali mengapa dua orang gadis itu setelah berhasil melarikan diri, berlaku begini ganas dan kejam Cepat ia melakukan pemeriksaan dan sebentar saja para jagoan dari istana berdatangan ketika mendengar peristiwa hebat itu Sebetulnya apakah yang telah terjadi? Seperti telah kita ketahui, karena sama sekali tidak menyangka akan diserang Dan juga karena memang kepandain Ang Moko dan Bong Loko Rai Amatinggi, Lieng dan Hui Chu secara tiba-tiba tertotok roboh Dan mereka ini sama sekali tidak melawan ketika dibawa ke dalam istana kembang dan ditahan di dalam sebuah kamar yang indah dan mewah Sebelum meninggalkan dua orang gadis tawanan ini kepada dua orang selir pangeran yang diserahi tugas untuk membujuk secara halus Lebih dahulu Bong Loko Rai mengikat tangan nona itu agar kalau nanti kembali dari tautokan, takkan mengamuk Kemudian para jagoan meninggalkan istana kembang untuk memberi laporan kepada pangeran yang tadi pulang terlebih dulu Pada malam hari itu juga, selagi Tantai Jin memeriksa Kunhang dan pangeran mahkota dengan girang mendengarkan laporan para jagoannya bahwa kedua orang darah remaja yang dirindukannya itu sudah tertawan Terjadilah hal yang hebat di istana kembang itu Sesosok bayangan berjalan lambat memasuki pekarangan istana itu Orang ini sudah tua, tubuhnya tinggi besar dan kokoh kekar Jalannya sempoyongan sedang tenggorokannya mengeluarkan suara meringik-ringik atau merintih-rintih bagaikan orang sedang menangis Akan tetapi mulutnya terdengar menggirutu, anak murid Hoasan Pai Ha, anak murid Hoasan Pai Lima orang para jurid pengawal yang bertugas menjaga istana kembang pada malam itu, terheran-heran ketika melihat datangnya seorang kakek berpakaian putih di situ Mereka mengira bahwa tentulah kakek ini seorang pengemis gila, karena itu salah seorang dari mereka segera membentak Hei, kakek gila, keluar kau Akan tetapi kakek berpakaian putih ini seperti tidak mendengar bentakan itu Dia terus melanjutkan perjalanannya melewati pekarangan menuju ke pintu depan